Bab 2171 Ayah Derek juga mencapai puncak sendirian, tapi Ellard tahu kalau Derek menggunakan beberapa kemampuan khusus, sementara Fazar mengandalkan kekuatannya sendiri. Tampaknya tidak ada perbedaan di antara keduanya, tapi Ellard sudah hidup bertahun-tahun dan tahu betul seberapa besar kesenjangan Ria. Selain itu, Fazar juga berhasil menundukkan tiga orang kuno yang bangkit, Ellard menyadari kalau Derek dan Fazar bertarung, peluang menang Derek akan sangat kecil. Aku datang mencarimu untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Fazar memandang Derek, lalu tersenyum sambil berujar, aku masih mau kamu menjadi pengikutku. Tidak usah cemas, aku akan membiarkanmu hidup setelah merampas warisan tendo darimu. Kamu mau aku menjadi pengikutmu. Derek berujar dengan sinis. Perangainmu tidak berubah sama sekali sejujurnya, kamu harus mengubah perangainmu. Cepat atau lambat kamu akan kena batunya. Pokoknya, aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, kamu punya sepuluh nafas untuk memikirkannya. Fazar meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Derek dengan remeh. Tidak perlu memikirkannya, kata Derek langsung. Apa kamu benar-benar mau bertarung denganku sampai akhir? Senyuman Fazar menghilang dan dia melihat Derek dari atas ke bawah. Kamu memang punya kemampuan, tapi kalau kamu kira kamu bisa bertarung denganku dengan kemampuan ini, kamu salah. Aku memberimu kesempatan karena berpikir kemampuanmu cukup bagus, jadi aku mau menerimamu dan menjadikanmu pengikut. Karena kamu mau mati, aku bisa membantumu. Fazar mengatakan ini, lalu berbalik dan membawa ketiga orang kuno yang bangkit itu kembali ke jalan semula. Di area pohon leluhur kuno berikutnya, aku sarankan kamu tidak masuk, kalau tidak, kamu akan mati mengenaskan. Suara terakhir Fazar terdengar. Derek melihat Fazar pergi dengan wajah serius. Walau Fazar tampak baik-baik saja di permukaan, Derek bisa merasakan nafas yang tersembunyi di tubuhnya sangat menakutkan. Nafas tiga orang kuno yang bangkit itu juga sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Hunter mendekat. Awalnya dia tidak mau terlibat dalam urusan Derek dan Fazar, tapi Derek membantunya sebelumnya. Meski keduanya hanya mempunyai hubungan bisnis, Derek adalah orang baik dan awalnya berencana membantu mereka secara gratis. Menghadapi peringatan Hunter, Derek terkejut. Aku belum pernah melihat dua dari tiga orang kuno yang bangkit itu. Mereka mungkin berasal dari beberapa suku khusus. Tapi salah satu dari mereka berasal dari suku fantasi. Kalau bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Hunter mengingatkan Derek. Suku fantasi sangat kuat. Derek memandang Hunter dengan heran. Tidak hanya kuat. Kemampuan suku fantasi sangat unik. Mereka bisa mengubah hal-hal ilusi menjadi nyata. Bahkan bisa menarik kamu ke dalam ruang ilusi, lalu menggunakan kekuatan ilusi untuk memusnahkan kesadaranmu. Hunter berujar dengan suara yang dalam. Aku sudah bertemu suku fantasi di zaman kuno dan berperang melawan mereka. Kalau suku pemburu kuno tidak mempunyai mata berburu dan bisa melihat melalui ilusi dan kenyataan, aku sudah mati di tangan suku fantasi. Karena aku pernah bertemu mereka, aku tahu betul seberapa kuat suku fantasi. Jadi kalau kamu bertemu mereka, sebaiknya kamu berhati-hati. Jelas Hunter. Terima kasih senior, kata Derek sambil menangkupkan tangan. Sama-sama, Hunter melambaikan tangannya. LR tidak mendatangi Derek, karena terlalu banyak orang di sekitarnya yang mau berteman dengannya. Imam Agung dan yang lainnya sudah memutuskan kalau semua yang naik ke puncak akan mendapat tempat untuk memasuki kawasan pohon leluhur kuno. Satu bulan kemudian, kawasan pohon leluhur kuno akan dibuka. Pendeta tingkat emas mengumumkan dengan lantang. Para kandidat sontak menjadi bersemangat. Para orang kuno yang bangkit lebih terkendali, tapi para pewaris sangat bersemangat. Setelah itu, para kandidat meninggalkan tempat itu satu demi satu. Setelah calep pergi, Derek membawa Emily kembali ke aula besar tempat dia tinggal. Tuan, sebelum nona Yosi pergi, dia menyuruhku memberi tahu Tuan sesuatu. Pelayan buru-buru melangkah maju sambil berujar pada Derek. Kak Yosi pergi. Emily terkejut. Kapan dia pergi? Derek bertanya dengan tergesa-gesa. Pagi ini, saat kamu akan berpartisipasi dalam duel putaran pertama, kata pelayan itu cepat. Pagi-pagi, Derek menarik nafas dalam-dalam. Kalau dikejar sekarang, tetap tidak akan keburu. Kata-kata apa yang dia tinggalkan? Derek dengan cepat bertanya pada pelayan itu. Nona Yosi berkata tidak ada gunanya dia tinggal di sini, dia berencana pergi keluar untuk mencari cara mengingkatkan dirinya dia harap kamu bisa maklum dan jangan mencarinya. Kalau di luar berbahaya, dia akan kembali ke klan ilahi pelayan itu berujar dengan cepat. Setelah mendengar ini, Derek segera menyadari kalau Yosi tidak akan pergi begitu saja. Yosi pasti sudah memikirkannya matang-matang. Kak Derek, mereka semua sudah pergi. Mata Emily berkaca-kaca dan dia hampir menangis. Sekarang hanya dia dan Derek yang tersisa. Mereka hanya pergi sementara dan pasti akan kembali. Derek segera menghibur Emily. Di aula besar lainnya. Fazar kembali ke sini dengan tiga orang kuno yang bangkit. Tunggu aku di luar, kata Fazar kepada tiga orang kuno yang bangkit. Ya, Tuan Muda. Ketiga orang kuno yang bangkit merespons dengan cepat dan dengan cepat berdiri di pintu masuk aula besar untuk berjaga. Fazar memasuki aula besar. Nafas yang awalnya tersembunyi dilepaskan oleh Fazar, fluktuasi kekuatan yang sangat kuat melonjak, membuat seluruh aula besar bergetar. Bahkan ruang pun menunjukkan sedikit tanda distorai. Kalau bukan karena formasi pertahanan di aula besar, pasti sudah hancur oleh nafas Fazar. Saat ini, cahaya hijau perlahan muncul dari belakang Fazar dan berubah menjadi nafas hijau yang membubung tinggi di langit. Ini adalah siluet keberadaan terkuat. Ayah. Fazar dengan cepat memberi hormat pada sosok hijau itu. Kamu agak lambat kali ini. Sebelum mencapai puncak gunung berapi, kamu seharusnya mengambil tindakan untuk merebut warisan pewaris tendo, tukas siluet keberadaan terkuat itu. Ayah, melakukan ini akan memperlihatkan kekuatanku yang sebenam ya, ujar Fazar. Biarkan saja, memangnya kenapa? Sosok keberadaan terkuat itu melirik ke arah Fazar. Ayah, awalnya aku juga berpikir begitu, tapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya. Bagaimanapun, lawan masa depanku bukanlah orang-orang ini, tapi mereka yang berada di atas. Mata Fazar terlihat berapi-api. Di zaman kuno, banyak sekali orang jenius yang lahir. Sekarang, para jenius yang tak tertandingi itu belum muncul bukan karena mereka belum bangkit, tapi mereka sudah bangkit, hanya saja belum muncul. Ketika para jenius yang tak tertandingi itu muncul, persaingan sesungguhnya akan dimulai, bahkan keberadaan terkuat pun akan berakhir pada saat itu. Bab 2172 Tulang Jari Tendo Itu barulah masa perselisihan besar. Hanya mereka yang menonjol di antara para jenius tiada taraf yang bisa mempunyai kesempatan untuk mencapai puncak dan memasuki lapisan langit ke sembilan yang legendaris. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kalau kamu membutuhkan dukungan ayah, katakan saja, tukas bayangan keberadaan terkuat itu. Untuk menghadapi Derek, masih tidak perlu sampai bayangan ayah turun tangan Fazar menggelengkan kepalanya ke bayangan keberadaan terkuat sambil berujar. Bayangan keberadaan terkuat itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia sontak melihat keluar aula besar. Imam Agung sudah datang, kenapa tidak menampakkan diri? Kata keberadaan terkuat dengan acuh. Persepsi kamu sangat kuat, itu di luar dugaanku. Imam Agung muncul di aula besar. Fazar tampak terkejut saat melihat Imam Agung. Fazar, pergilah. Ayah mau berbicara dengan Imam Agung. Ya, Fazar segera menyingkir. Walau dia adalah pewaris Tendo dan pasti akan menjadi keberadaan terkuat di masa depan, itu hanyalah masa depan, bukan sekarang ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pembicaraan antara keberadaan terkuat. Kalau ayahnya bukan keberadaan terkuat, Fazar bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk berdiri di sini dan mendengarkan. Tidak peduli seberapa kuat persepsiku, tetap tidak bisa menyembunyikannya dari Imam Agung, tukas bayangan keberadaan terkuat. Pantas saja kamu akan meninggalkan sebuah bayangan untuk anak ini tidak kusangka kalau sudah mencapai transformasi garis keturunan ke-12. Terlebih lagi, apa yang dia peroleh adalah warisan lengkap dari Tendo, pencapaiannya di masa depan akan luar biasa Imam Agung melirik ke arah Fazar sambil berujar. Terima kasih atas pujian Imam Agung, bayangan keberadaan terkuat berujar dengan cepat. Kamu terlalu sungkan Imam Agung tersenyum, lalu melanjutkan, kamu sudah bangkit, apakah kamu bersedia bergabung dengan aliran kuno? Walau tidak banyak keberadaan terkuat di aliran kuno, tetap penuh dengan bakat. Kamu mengendalikan sebagian besar kekuasaan sebenarnya. Tidak banyak gunanya aku bergabung dengan aliran kuno. Daripada bergabung dengan aliran kuno, lebih baik aku terus berada di luar. Aku bahkan bisa bekerja sama denganmu, kata sosok keberadaan terkuat dengan mata menyipit. Mendengar kata-kata ini, mata Imam Agung sedikit berbinar. Kalau ayah Fazar bisa bekerja sama dengannya, itu akan sangat membantu. Alangkah baiknya kalau kamu bersedia bekerja sama, kata Imam Agung sambil tersenyum. Kamu sudah mengatur rencana selama bertahun-tahun, sekarang kamu tidak hanya mengendalikan aliran kuno, tapi juga istana dunia bawah. Siapapun yang mempunyai otak akan memilih untuk bekerja sama denganmu. Keberadaan terkuat itu memuji. Kata-katamu sungguh menyenangkan, Imam Agung tertawa terbahak-bahak. Nanti kita bahas kerjasamanya lagi secara detail. Di sini, aku mau meminta bantuanmu agar anakku bisa berkembang secepatnya. Tukas keberadaan terkuat itu. Tidak masalah. Nanti aku akan memberinya sebagian peta dari area pohon leluhur kuno. Dengan bagian peta itu, dia bisa dengan mudah mendapatkan beberapa barang bagus. Terima kasih, Tuan Imam Agung. Fazar dengan bersemangat melangkah maju dan memberi hormat dengan tangan terangkat. Kamu tidak perlu sungkan. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu tukas Imam Agung sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tersebut, Fazar semakin bersemangat. Maksud dari Imam Agung sudah sangat jelas, yaitu dia mendukungnya. Fazar, keluarlah dulu. Imam Agung dan aku mau berdiskusi serius tentang kerjasama bayangan keberadaan terkuat memberi isyarat kepada Fazar. Ya Fazar berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar Imam Agung memanggil Fazar. Ada apa, Tuan Imam Agung? Fazar dengan cepat menjawab. Imam Agung membalikkan tangannya dan sebuah tulang jari pun muricul di tangannya. Saat Fazar melihat tulang jari itu, dia bergidik karena 10 ribu jalan di tubuhnya mulai bergerak aneh dengan munculnya tulang jari itu. Imam Agung, tulang jari ini. Bayangan keberadaan terkuat menyadari kalau tulang jari ini adalah jari dari badan keberadaan terkuat. Tulang jari tendo, kata Iman Agung. Temyata itu adalah tulang jari tendo. Muka keberadaan terkuat itu penuh dengan keterkejutan. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja di masa lalu. Setelah mempelajarinya selama jutaan tahun, aku tidak memperoleh banyak keuntungan. Lagi pula, benda ini tidak ada gunanya bagiku. Aku akan memberikannya kepadamu Imam Agung melempar tulang jari itu dengan santai. Terima kasih, Imam Agung. Bayangan keberadaan terkuat menangkap tulang jari tersebut, lalu muncul di depan Fazar sambil berujar kepadanya, ulurkan ibu jari kananmu. Fazar mengulurkan ibu jari kanannya dengan semangat. Bayangan keberadaan terkuat menunjuk ke ibu jari kanannya. Diiringi erangan Fazar, ibu jari kanannya hancur dan tulang ruas di dalamnya juga hancur. Segera setelah itu, bayangan keberadaan terkuat menghubungkan tulang jari tendo ke ibu jari kanan Fazar saat tulang-tulang itu terhubung, semua kekuatan di badan Fazar melonjak dengan gila-gilaan dan menuju ke ibu jari kanannya. Kekuatan 10 ribu jalan disuntikkan ke ibu jari kanan, daging dan darah di tulang jari mulai tumbuh, tapi tidak seperti daging dan darah asli Fazar, daging dan darah ini berwarna emas murni. Hidup tulang jari tendo benar-benar menjadi hidup di tangannya. Imam Agung memandang ibu jari kanan Fazar dengan heran. Jari tendo memang hebat, sudah dibuang selama jutaan tahun, tapi masih bisa hidup keberadaan terkuat memandang jari tendo dengan berapi-api. Kalau bisa memahami rahasia kebangkitan jari tendo, mungkin bisa mempunyai kemampuan kebangkitan tanpa batas. Sangat disayangkan Imam Agung menghabiskan jutaan tahun tanpa memahaminya. Kalau dialah yang memahaminya, dia juga akan bingung. Sosok keberadaan terkuat segera melepaskan gagasan itu. Fazar merasakan kekuatan ibu jari kanannya, apalagi saat kekuatan 10 ribu jalan disuntikkan ke dalamnya, kekuatan yang terdapat pada ibu jari kanannya di luar dugaannya. Ternyata inilah kekuatan yang dimiliki tendo semasa hidupnya kata Fazar bersemangat. Ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari tendo kekuatan yang kamu miliki di ibu jari kanan kamu sekarang kurang dari sepersejuta dari apa yang dimiliki tenda di masa puncaknya. Tapi, itu cukup untuk menghadapi teman satu generasi, ujar keberadaan terkuat dengan acuh. Terima kasih, Imam Agung. Fazar segera berterima kasih kepada Imam Agung. Tidak usah sungkan, tidak ada gunanya juga dia di tempatku, kata Imam Agung dengan tenang, lalu berbalik dan memasuki aula besar. Setelah bayangan keberadaan terkuat meminta Fazar mundur dari aula besar, dia pergi menemui Imam Agung sendirian untuk membahas detail kerjasama. Melihat bayangan keberadaan terkuat memasuki bagian dalam aula besar, Fazar keluar dengan cepat. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan mau menguji kekuatan ibu jarinya. Bruin, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memblokir seranganku, kata Fazar kepada orang kuno yang bangkit dari suku fantasi yang sedang berjaga di pintu. Bruin secara langsung mengerahkan wajah ilusi seribu tao, yang seperti perisal pertahanan besar. Fazar menekan dengan satu jari. Dua, wajah ilusi seribu tao hancur. Bruin terkejut. Dulu, Fazar mungkin tidak bisa menghancurkan wajah ilusi seribu tao dengan seluruh kekuatannya, tapi sekarang dia bisa menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan satu jari. Haha Fazar menarik tangannya dan tertawa.